Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang di GD Video Channel Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya Untuk bermain-main di ladang kebun GD Video Saya berkaitan semuanya, dimana pun Anda berada Ini adalah jagung saya Dan keadaannya seperti ini Saya berkaitan semuanya Dan pada hari ini saya akan mengajak Untuk bermain-main dengan air dan pupuk Sahabat petani semuanya Jagung ini sekarang berusia 32 HST Dan saya ingin mengairinya Dan sekaligus untuk memupuknya Jadi dua sekaligus menjadi satu Ini saya lakukan untuk menghemat waktu Agar supaya bisa cepat untuk selesai Dan kebetulan tanahnya sudah kering Dan waktunya pemupukan Jadi saya gabung keduanya menjadi satu Two in one Sahabat petani semuanya Penggabungan antara pemupukan dan pengairan Yang harus dilakukan dahulu adalah pengairan Teman-teman, sahabat petani semuanya ya Setelah pengairannya selesai Kita langsung kerjakan pemupukan itu Agar pupuk tidak ikut mengalir bersama air Menjauh dari akar tanaman jagung Jadi sebaiknya air dulu baru pemupukan Kalau pemupukan dahulu Kemudian air Maka ini akan merugi sahabat petani semuanya Karena pupuk yang sudah ditabur itu Akan mengalir ikut aliran air Dan kemana-mana Mungkin akan gurumah-gumah itu akan ikut menyerap pupuk yang sudah ditabur barusan Seperti itu Untuk sistem pemupukan kering atau padat Apabila hari ini kita melakukan pemupukan Sebaiknya pengairan itu dilakukan setelah Tiga atau lima hari Sesudah pembukan hari ini dilakukan Setelah tiga atau lima hari Berlalu Pupuk itu sudah diikat oleh tanah Dan tidak akan Ikut mengalir bersama air kemana-mana Menyebar ke seluruh Lahan Dan ini adalah kerugian Pupuk tidak bisa dijangkau Atau menjauh dari Akar Tanaman jagung Menurut kajian saya Kerugian pupuk itu ada dua sebab Satu gulmah Keduanya adalah Perginya pupuk Karena air Atau pengairan yang tidak tepat Untuk pupuk saya tidak pernah Beralih dari Ponska dan Oria Dengan berbandingan Satu dibanding satu Satu kilo untuk Ponska Dan satu kilo untuk Oria Pada pembukan kedua ini Di usia yang Ke 32 HST Sudah menjadi kebiasaan Saya tidak pernah memupuk jagung Terlalu banyak Jadi secukupnya Untuk tanah seratus ru Saya Memasukkan Pupuk hanya Dua gintang setengah Dan ini menurut saya Adalah sangat efektif Karena dengan pupuk yang minim Biasanya saya mendapatkan hasil Yang maksimal Untuk tanah Seratus ru Itu biasanya saya mendapatkan Hasil Panen Sekitar Satu ton Tujuh setengah gintang Adang-adang ya Di bawahnya Adang-adang ya Cuma dapat Satu ton setengah Ya pernah dapat Satu ton Juga pernah Hampir dua ton Soalnya saya selalu Menggunakan Benih double Yaitu Satu lubang Diisi dua biji Bih jagung Perlu sedikit Banyak benih Sedikit boros Tapi hasilnya Lebih dari Rata-rata Untuk Pemupukan pertama Pada usia Saya biasanya itu Sekitar 16 HST Saya Masukkan pupuk Sekitar Setengah gintang Pemupukan kedua Adalah Satu gintang Dan Pemupukan terakhir Atau ketiga Adalah Satu gintang juga Jadi Totalnya Semuanya Untuk Pemupukan Satu Dua Dan Yang terakhir Tiga Adalah Totalnya Sekitar Dua Setengah gintang Saya Ketani semuanya Ada Dua Tip Atau Trik Yang terakhir Kali Untuk Meningkatkan Hasil Tanaman Jagung Adalah Pertama Adalah Penggunaan Bumpadi Yang kedua Adalah Pengairan Di Agen Menjelang Bangen Yang Saya Katakan Di Atas Adalah Pengalaman Saya Mungkin Sahabat Tani Punya Pengalaman Lain Yang Berbeda Ya Tidak Apa Dan Itu Tidak Masalah Soalnya Kita Punya Cara Sendiri Sendiri Dan Kita Disini Hanya Ingin Berbagi Pengetahuan Siapa Tahu Bermanfaat Bagi Bagi Sahabat Tani Semuanya Bagi Pemirsa Jika Video Ini Berbeda Silahkan Dibagikan Kepada Teman Teman Anda Di Social Media Anda Jangan Lupa Subscribe Like Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima